Sitratai Merah Jilid 8. Guad Liang Tojin memberi isyarat kepada Song Chuling, Chin Hon dan Lian Hwa, dan mereka berempat lalu turun gunung. Mudah saja mereka melalui tempat-tempat penjagaan di mana Chin Hon membebaskan para penjaga yang tadi ia bikin tidak berdaya, dan mengambil baju luarnya yang tergantung di pohon. Tanpa banyak cakap, Guad Liang Tojin mengajak mereka menuju ke sebuah kampung di mana terdapat dio tua yang kosong. Setelah diperkenalkan kepada kedua orang tua itu, Chin Hon memberi hormat kepada Song Chuling sedangkan Lian Hwa memberi hormat kepada Guad Liang Tojin. Mereka berempat tidak tidur, tapi dengan gembira masing-masing menceritakan pengalamannya. Ternyata dengan damdiam Lian Hwa mendahului Chin Hon menuju ke sarang Pek Lian Kau. Ia mengandalkan kegesitan dan kepandainya melalui semua penjaga dengan maksud hendak membuat jasa dan mencuri pedang kerajaan, mendahului Chin Hon. Juga dengan jalan itu ia hendak membantu Chin Hon karena ia maklum bahwa di sarang Pek Lian Kau itu banyak orang-orang lihai. Tidak taunya ia menemui batu, sehingga biarpun ia dapat bekerja sama dengan Chin Hon, tetap saja mereka hampir-hampir mengalami bencana. Baiknya gurunya dan guru Chin Hon datang tepat pada saat berbahaya itu dan dapat menolong mereka. Kemudian Song Chuling dan Guad Liang Tojin menuturkan perjalanan mereka sehingga mereka bisa sampai di sarang Pek Lian Kau. Karena insyaf bahwa kedua cucunya, yaitu Kong Liang dan Mei Ling, perlu mendapat didikan ilmu kesusastraan, Song Chuling mencari seorang guru sekolah yang pandai. Kemudian ia mendengar nama Gan Keng Hiap sebagai seorang sastrawan yang selain pandai pun berjiwa patriot. Ia senang sekali mendengar hal ini karena ia pun sanksi untuk mempercayakan pendidikan kedua cucu itu dalam tangan seorang sastrawan penjilat pemerintah Boan. Ia segera mengajak Kong Liang dan Mei Ling, anak kembar itu, menemui Gan Keng Hiap. Sastrawan tua yang baik hati ini menerima permintaan Song Chuling dengan girang karena sebentar saja ia merasa sayang kepada kedua anak yang mungil dan kelihatan cerdik itu. Untuk membalas budi Gan Keng Hiap, si Dewi tanpa bayangan mengangkat Giyok Liang disangkanya putri Gan Keng Hiap sebagai murid. Giyok Liang merasa kagum melihat kepandayan Ang Lian Li Hiap dan sedikit banyak mempunyai rasa iri hati, menerima pengangkatan ini dengan rasa bahagia. Demikianlah, dengan rajin Kong Liang dan Mei Ling belajar ilmu surat kepada Gan Keng Hiap, sedangkan Giyok Li putri pangeran itu dengan tekunnya mempelajari ilmu silat dari Song Chuling. Ia makin giat belajar ketika mendengar dari gurunya bahwa Ang Lian Li Hiap juga murid Song Chuling atau ia punya suci. Pada suatu hari, karena terkenang kepada Chin Hon, dengan disengaja Giyok Li menyebut-nyebut tentang kepandayan Ang Lian Li Hiap dan tentang percocokannya dengan Chin Hon, Song Chuling mendengar ini menjadi tertarik dan mendesaknya untuk menceritakan riwayat itu. Giyok Li yang berhati jujur dan yang kini menganggap Song Chuling sebagai orang tua sendiri, segera menceritakan semua riwayatnya, bagaimana ia ditolong Chin Hon dan bagaimana Chin Hon bertempur dengan Ang Lian Li Hiap. Sayang sekali Lian Hwa Suci itu agak keras hatinya. Kasihan koko Chin Hon yang disangka pengkhianat oleh gadis pujaan hatinya yang dicintanya sepenuh hati. Tapi aku yakin Suci juga menderita batinya karena sesungguhnya ia juga cinta kepada koko Chin Hon, demikian gadis itu mengakhiri ceritanya dengan menghela nafas. Kata-kata terakhir yang diucapkan itu menyedihkan hatinya. Ketika mendengar bahwa Chin Hon adalah pendekar muda Wee Tian Kim Hang yang pernah ia dengar namanya dan keponakan Gan Keng Hiap sendiri, Song Chuling segera menemui Gan Keng Hiap. Dari sastrawan ini ia diberitahu bahwa Chin Hon adalah murid Gwad Liang Tojin di Konghawasan yang telah dikenal baik oleh Song Chuling di waktu mudanya. Song Chuling mengaku bahwa Ang Lian Li Hiap Hon Lian Hwa adalah muridnya yang tersayang dan karena gadis itu yatim piatu, bahkan gurunya yang pertama Ong Lun sudah meninggal dunia pula, maka boleh dibilang ia adalah walinya. Maka ia bertanya kepada Gan Keng Hiap suami istri, bagaimana kalau Chin Hon dijodohkan saja dengan Hon Lian Hwa. Gan Keng Hiap suami istri pernah diceritakan oleh Giyok Li tentang hubungan hati yang ada antara Lian Hwa dan Chin Hon, pula mereka pernah bertemu dengan Ang Lian Li Hiap, dan mereka memang merasa kagum kepada gadis yang cantik, pandai dan berbakti itu. Bagi kami sebagai paman dan bibi Chin Hon, kami merasa beruntung jika Nona Lian Hwa Asudi menjadi istrinya. Tapi harap Toa Nyo maklum bahwa dalam hal ini kami tidak berkuasa penuh. Masih ada dua orang yang harus ditanya pendapat mereka dulu, ialah Gwad Liang Tojin dan Chin Hon sendiri, karena semenjak ditinggal orang tuanya, Chin Hon dirawat dan dididik oleh Gwad Liang Tojin, Song Chuling mengangguk-angguk. Memang seharusnya demikian. Biarlah aku pergi dulu beberapa hari untuk membereskan hal ini dan menemui Gwad Liang Tojin. Kasihan kedua anak itu yang dipisahkan oleh kesalahpahaman. Pula, ku rasa mereka itu sudah cukup dewasa untuk berumah tangga, maka naiklah Song Chuling ke Kong Hwa Asan menemui Gwad Liang Tojin. Kebetulan sekali pada waktu tiba di situ, Gwad Liang Tojin sedang menerima seorang tamu yang bukan lain adalah Nyo Tiangpek. Pemuda yang rajin ini sedang mengajukan permohonan kepada Gwad Liang Tojin untuk membantunya di dalam serbuan kepek Lian Kau nanti. Maka, melihat kedatangan jago wanita tua itu, Nyo Tiangpek, yang pandai bergaul dan pandai berbicara itu sekalian mohon bantuannya. Karena baik Gwad Liang Tojin maupun Song Chuling adalah pendekar-pendekar yang berhati budiman dan mencinta negara, mereka meluluskan permintaan Tiangpek. Ketika mendengar dari Nyo Tiangpek bahwa Chinhon pergi seorang diri ke sarang Pek Lian Kau dan bahwa Lian Hwa juga pergi tanpa pamit dan mungkin menyusul pemuda itu ke sarang Pek Lian Kau, kedua guru itu merasa khawatir sekali dan mereka lalu menyusul. Di tengah perjalanan Song Chuling mengutarakan usulnya untuk menjodohkan pemuda itu dan Lian Hwa. Gwad Liang Tojin sudah banyak mendengar nama Ang Lian Lian Hiap sebagai pendekar wanita yang gagah dan berbudi. Tapi karena belum pernah bertemu Muka, ia menunda keputusannya, sampai nanti setelah ia melihat sendiri gadis itu. Demikianlah maka kedua pendekar tua ini bisa sampai di sarang Pek Lian Kau pada waktu yang tepat dan berhasil menolong kedua murid mereka. Tentu saja dalam menceritakan pengalaman mereka, kedua guru itu tidak menyebut-nyebut tentang maksud mereka menjodohkan kedua murid itu. Han Lian Hwa mendengarkan cerita gurunya sambil memeluk dan memegang-megang tangan Song Chuling dengan sikap kekanak-kanakan dan manja. Bagaimana dengan adik Kong Liang dan Mei Ling, Subo? Teo Chu sudah kangen sekali, katanya dengan wajah berseri-seri. Chin Hondam diam gerang mendengar bahwa Gio Kli telah menjadi murid wanita gagah itu. Mulai sekarang gadis yatim piatu itu dapat menjaga diri sendiri. Setelah melihat dengan metu kepala sendiri betapa cantik dan menarik gadis itu dan tadi telah disaksikannya sendiri Kiam Hoat Lian Hwa yang lihai hingga memang gadis itu tepat dan pantas sekali menjadi istri muridnya, Guat Liang Tojin diam-diam memberi isyarat kepada Song Chuling dengan sebuah anggukan kepala dan tersenyum tanda setuju. Song Chuling mengerti isyarat ini, maka ditariknya tangan Lian Hwa keluar dari Bio itu. Lian Hwa merasa heran, tapi sambil tertawa ia menurut saja. Setelah sampai di luar kelenteng, Song Chuling menarik muridnya duduk di atas lantai batu. Lian Hwa, berapakah usiamu sekarang sembilan belas tahun? Mengapa subuh bertanya demikian Song Chuling tertawa, tidak apa-apa, muridku. Hanya saja, aku dulu pada usia tujuh belas tahun sudah dikawinkan. Ang Lian lihai terkejut sekali, ia menggigip bibirnya dan menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Gurunya memegang lengannya yang halus. Lian, ada orang yang menyampaikan peimintaan kepadaku dengan maksud melamar kau, Lian Hwa memandang muka gurunya. Kulit mukanya merah. Coba katakan siapa dia yang kurang ajar itu? Biar ku pukul mulutnya yang lancang, SSTT. Yang melamar adalah kuat Lian Tojin dan Gan Keng Hiap, untuk Hwee Tian Kim Hang Lo Chin Han. Tiba-tiba muka Lian Hwa yang sudah memerah itu menjadi makin merah sampai ke telinga-telinganya, kini bukan merah karena marah. Dia, dia Song Chuling memandang muridnya dengan wajah berseri-seri dan senyum menggoda. Ia merasa beruntung dan girang bahwa ternyata benar seperti dugaannya, nama pemuda itu merupakan panah asmara yang menembus jantung hati Lian Hwa. Untuk sejenak Lian Hwa menatap wajah gurunya, kemudian tiba-tiba memeluk gurunya sambil menyembunyikan mukanya ke dada wanita itu. Song Chuling merasa betapa air matu yang hangat membasai bajunya dan menembus ke kulitnya. Ternyata Lian Hwa telah menangis, menangis terseduh-seduh dan tubuhnya bergoyang-goyang karena isak tangisnya. Song Chuling merasa sangat terharu dan sambil memeluk muridnya, ia pun ikut menangis pula. Sementara itu, di dalam kelenteng itu pun terjadilah hal sama. Setelah guru dan murid wanita itu keluar, guat liang tojin memberitahukan muridnya bahwa ia dan Song Chuling, juga gan kenghiap, telah bermufakat untuk menjodohkan ia dengan Lian Hwa. Ketika Chin Hon mendengar berita yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka ini tak tahu harus berkata apa dan bersikap bagaimana. Wajahnya memerah dan dadanya berdebar-debar. Sampai lama ia tidak dapat menjawab gurunya. Setelah tiga kali guat liang tojin bertanya, bagaimana pikiranmu, halnya hanya dapat mengangguk-angguk saja. Guat liang tojin tersenyum lalu berkata, nah, kesinikan pokyamu itu, Chin Hon meloloskan sarung pedangnya dan memberikan itu kepada gurunya dengan hormat. Guat liang tojin membawa pedang itu keluar di mana ia melihat Lian Hwa masih terisak-isak di dada gurunya. Diam-diam pertapa itu menghela nafas dan berbisik. Ahaha perempuan pandainya menangis saja tapi ia merasa heran dan khawatir juga melihat kedua orang itu bertangis-tangisan. Baru hatinya menjadi lega kembali ketika Song Chuling berpaling kepadanya dan mengangguk kepadanya sebagai tanda bahwa urusan telah beres. Lian Hwa melihat guat liang tojin menjadi makin malu dan tidak berani memandang. Maka ketika gurunya minta Sian liong kiamnya ia meloloskan pedang itu dengan kedua tangan gemetar. Nah, kedua pokyam telah ditukar sebagai lambang tertukarnya dua hati, kata Song Chuling seperti berdoa. Semoga kedua pokyam menjadi saksi dan berkah bagi pertunangan ini, kata guat liang tojin yang betul-betul berdoa. Setelah menerima pedang cinhon dari guat liang tojin sebagai tukaran pedang lian Hwa, Seng Chuling memberikan pedang kong hwa kiam itu kepada lian Hwa. Tapi lian Hwa menunduk saja sambil ujung matanya mengering ke arah guat liang tojin tanpa memandang mukanya. Ia malu kalau harus menerima pedang cinhon di hadapan orang tua itu. Guat liang tojin yang berpengalaman tertawa bergelak lalu kembali memasuki do. Setelah guat liang tojin pergi, lian Hwa menerima pedang itu dari tangan gurunya dan memandang ukiran burung hang di sarung pedang dengan mesra. Seng Chuling tertawa gembira. Lian Hwa, ku doakan semoga kau kelak hidup berbahagia sampai di hari tua dengan suamimu, dan tiba-tiba pendekar wanita tua ini memalingkan mukanya karena ia merasa air matanya hendak menetes keluar ketika ia teringat akan nasib sendiri yang ditinggal mati oleh suami di waktu muda. Subuh, izinkan teo cu kembali lebih dulu ke lem huteng, dan tanpa menanti jawaban, lian Hwa bertindak pergi. Anak pemalu, baiklah, kita akan berjumpa lagi lain bulan malam kelima belas jawab gurunya dengan mulut tertawa tetapi mati menangis. Kemudian Seng Chuling memasuki bio dan ia minta diri dari guat liang tojin untuk pulang ke rumah gan keng hiap yang ditinggalkannya seminggu lebih dan berjanji hendak datang berkumpul lain bulan malam kelima belas. Si Dewi tanpa bayangan yang sudah cukup berpengalaman itu dapat menangkap sinar matu Chin Hon yang mencari-cari, maka ia berkata dengan senyum. Lian Hwa telah kembali ke lem huteng dan minta aku sampaikan maaf karena tidak sempat berpamit, Chin Hon merasa tergoda, maka ia buru-buru mohon agar nyonya tua itu menyampaikan hormatnya kepada paman dan bimbingnya. Setelah Seng Chuling pergi, guat liang tojin berkata, Nah, muridku, sekarang kita pun harus berpisah. Aku melihat kedudukan pelian kau kuat sekali. Baru Bong Chu saja sudah sukar dilawan. Apalagi kalau ia berhasil memujuk sucinya turun gunung, siapakah sucinya? Suhu sucinya adalah Sin Kun Molilan Bue Nyang 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 si iblis perempuan kepalan dewa. Iblis perempuan ini lihai sekali dan ilmu-ilmu yang dahsyat dari Bong Chu didapatkan dari sucinya ini, Chin Hon Dam Bia merasa ngeri juga mendengar lawan-lawan berat ini. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain minta bantuan dari orang-orang berilmu tinggi. Tiang Pek Si Chu sudah ku beri nasihat untuk mendatangi Kun Lun San. Aku sendiri hendak mencari Beng San Supek. Aku pergi sekarang, muridku, bertemu lagi bulan depan, guru dan murid itu berpisah, Chin Hon berpikir lebih baik ia kembali ke Lem Huteng untuk berkumpul dengan N.I.O. Tiang Pek. Apalagi kalau ia pikir bahwa tunangannya pun berada di sana. Ia merogoh ke dalam saku bajunya sebelah dalam dan mengeluarkan sebuah terapai merah. Barang ini adalah perhiasan Ang Lian Lian Hiap yang dulu dilempar oleh gadis itu ketika kalah bertempur olehnya. Sejak terapai merah itu berada di tangannya, tak pernah ia lepaskan dari saku bajunya. Ia memandang terapai merah itu dan memegang-megang pedang Sian Leong Kiam yang kini tergantung diinggangnya. Hatinya senang dan gembira sekali. Inikah kebahagiaan? Ang Lian Lian Hiap Han Lian Hwa yang malam itu juga meninggalkan gurunya dan pergi menuju ke Lem Huteng, di sepanjang jalan merasa hatinya senang luar biasa. Bulan yang mengintai di balik awan tampak lebih bercahaya dan seakan-akan tersenyum manis kepadanya. Segala apa yang terlihat di sekitarnya tampak indah menyenangkan. Berkali-kali ia mengambil pedang Kong Hwa A Kiam dan menempelkan sarung pedang indah berlukiskan burung Hang itu ke dadanya. Kemudian karena dorongan hatinya, ia mencabut pedang Chin Hong itu dari sarungnya dan bersilap pedang di bawah sinar bulan Purnama. Pedang Kong Hwa A Kiam berkilat-kilat dan merupakan segulungan sinar putih membungkus dirinya ketika ia memainkan Sian Leong Kiam hoatnya yang hebat. Ketika ia tiba di kelenteng di luar kota Lem Huteng, kebetulan sekali N.I.O. Tiam Pek dan Kong Sin Ek telah berada di situ, baru saja datang kembali dari perjalanan mereka mencari bantuan. Girang sekali hati si Garuda Kuku Emas melihat gadis itu. Eh, Lian Moi pergi kemana saja? Kami sampai pusing dan khawatir sekali memikirkanmu, tegurnya. Lian Hwa A lalu menceritakan pengalamannya di sarang Pek Lian Kau dan menceritakan pula betapa kuat Lian Tojin dan Song Chuling menolong dia dan Chin Hong dari bencana. Entah bagaimana tiap kali menyebut nama tunangannya, hatinya berdebar dan pipinya memerah. N.I.O. Tiam Pek mengerutkan jidat dengan hati cemas mendengar tentang kelihayan pihak lawan, tapi ia girang mendengar bahwa kedua orang tua itu hendak mencari bantuan. Tiba-tiba Kong Sin Ek yang selalu bermata tajam dapat melihat pedang Chin Hong tergantung diinggang Lian Hwa. Eh, eh, Lih Yap sudah bergantik pedang? Kalau tidak salah, ini adalah pedang Hwe Tiam Kim Hong. Mengapa Lih Yap yang membawa dan Sian Leong Kiamu di mana N.I.O. Tiam Pek pun merasa heran dan mengajukan pertanyaan? Lian Hwa merasa begitu malu sehingga ia ingin bumi yang diinjaknya terbelah agar ia dapat meloncat ke dalam dan bersembunyi. Ia hanya tersenyum-senyum malu dan menundukan kepala. N.I.O. Tiam Pek yang masih muda tidak segera dapat mengerti, tapi Kong Sin Ek tiba-tiba menepuk-nepuk tangannya dan tertawa senang. Ah, hal ini harus dirayakan dengan arak dan si dewa arak ini lalu menenggak guci araknya. Kemudian sambil tertawa dan keringkan mulut dengan lengan bajunya, Ia menjurah kepada Lian Hwa, Lih Yap, Kiong Hai, Kiong Hai, Lian Hwa terpaksa balas memberi hormat kepada orang tua itu dan mukanya makin memerah. N.I.O. Tiam Pek dengan heran dan kirang maju memegang pundak Lian Hwa. Adikku, betulkah ini? Betulkah kau saling mengikat janji dengan Chin Hon dan bertukar pokiam Lian Hwa, terpaksa dengan tunduk dan wajah kemerah-merahan menceritakan tentang pertunangannya dengan Chin Hon yang diselenggarakan oleh kedua guru itu. Lian Moi, selamat? Selamat. Chin Hon memang pantas menjadi calon suamimu. Aku gerang sekali, adikku merasa dirinya digoda, Lian Hwa cemberut dan memandang wajah N.I.O. Tiam Pek dengan marah. Sudahlah jangan marah, Lian Moi. Mari kita rundingkan urusan yang menjadi kewajiban kita. Aku telah pergi ke Kunlun San, tapi ketua Kunlun Pai hanya menyanggupi untuk menjadi pendamai saja dan akan menyuruh Helwi Syoktot yang mewakilinya. Aku rasa, karena keadaan lawan demikian liai, lebih baik kita pergi mencari bantuan lain agar kedudukan kita kuat, kau benar, N.I.O. Tai Hiap. Aku hendak pergi ke utara mencari beberapa orang kawan, kata Chiu Hiap Kong Sin Ek. Ya, dan aku pun hendak mencari Suhau yang kabarnya berada di Lunan. Dan kau, adikku, kalau kau belum banyak berkenalan dengan orang-orang Kang O, lebih baik kau menjadi penyelidik saja, penyelidik. Aku tidak mengerti maksudmu, tuanku. Begini, kalau orang hendak pergi ke sarang Pek Lian kau, ia tentu akan melalui kampung Gulok Chung. Nah, kau tinggallah di sana, lihat saja siapa yang naik ke Bukit Hau Laisan untuk membantu Pek Lian kau, agar kita lebih waspada. Baik, tuanku, tapi kau harus menyamar menjadi laki-laki agar jangan menimbulkan kecurigaan orang. Setelah menyiapkan pakaian dan lain-lain keperluan penyamaran, Lian Hwa merobah diri menjadi seorang kongcu yang tampan sekali, lalu berangkat ke Gulok Chung. Kemudian N.I.O.T. Yang Pek dan Kong Sinek berangkat untuk mencari bantuan. Mereka sejulusan dan berangkat bersama-sama. Baru saja mereka keluar dari kota Leng Huteng, mereka bertemu dengan Chin Hon yang hendak ke kota itu. N.I.O.T. Yang Pek segera memeluk pemuda itu. Laut T.Kiong Hai katanya sambil memandang pedang Sian Leong Kiam yang kini tergantung di Inggang Chin Hon. Eh, eh, mengapa kau berkata begitu, tua kotanya Chin Hon yang berlagak bodoh. Ahaha, berpura-pura lagi kata T.I.O.T. Yang Pek dan Kong Sinek tertawa bergelap-gelap sambil mengucapkan selamat pula. Akhirnya Chin Hon tidak dapat menyangkal pula dan menerima pemberian selamat mereka dengan gembira. Rasa cemburu terhadap N.I.O.T. Yang Pek yang tadinya menggoda hatinya, kini lenyap sama sekali, bahkan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Alangkah baiknya kalau orang CN.I.O.T. yang muda dan gagah perkasa ini dijodohkan dengan Cho A.Giokli yang cantik jelita. Ia ingat bahwa Song Chuling si Dewi tanpa bayangan itu tinggi sekali ilmu ginkangnya hingga Ang Lian Liap sendiri setelah menjadi muridnya sekarang memiliki ginkang yang luar biasa. Kini Giyokli menjadi murid Song Chuling, tentu gadis ini pun akan memiliki ilmu kepandayan silat yang liai, biarpun gadis itu tadinya tidak mengerti ilmu silat. Sedangkan dalam hal ilmu kesusastraan, juga ilmu pekerjaan tangan, gadis itu boleh dikatakan seorang ahli. Maka sambil tersenyum ia mulai menjalankan peranannya sebagai perantara, N.I.O.T. Wako, aku baru saja bertemu dengan Piaumweku. Ah, anak nakal dan bandel betul Piaumweku itu. Karena memiliki kepandayan tinggi ia menjadi jumawa sekali dan ketika Paman ingin mengawinkan Piaumweku berkata bahwa ia hanya mau diperistri oleh seorang hohan yang dapat mengalahkannya. Eh, laute, siapakah Piaumwemu itu dan apa maksudmu menceritakan semua ini kepada ku Piaumweku adalah semuai dari, dari. Ang Lian Liyap, ia sukar sekali menyebut nama Lian Hwa, dan maksudku menceritakan kepadamu, tuaku, tidak lain aku akan senang sekali bila kau menjadi Piaumweku Kong Sinik tertawa bergelak-gelak. Betul, betul. N.I.O.Tai Hiap perlu dipasangi kendali, sudah tiba waktunya eh, ada-ada saja, apa maksudmu? Kong Long Hiong tanya Tiang Pek, tertawa. Kuda kalau tidak dipasangi kendali pada hidungnya, akan tetap binal dan liar. Maka kau pun perlu dipasangi kendali, dan agaknya baik sekali kalau yang memasang kendali itu adik Klo Chin Hontai Hiap sendiri, apapula kalau itu sumoy dari Ang Lian Liyap. Biarpun belum bertemu dengan orangnya, aku berani memastikan ia bukan orang sembelarangan dan pasti tidak mengecewakan baru taulah kini N.I.O.Tai yang pahakan maksud-maksud mereka itu. Ia hanya tertawa dan menggeleng-geleng kepala. Tapi diam-diam dalam hatinya timbul juga keinginan tau yang besar. Ingin ia melihat adik Nisan Chin Hon itu. Ingin ia mencoba kepandayan gadis Jumawa itu. Ingin ia menaklukannya. Tapi sedikit pun tiada terdapat keinginan kawin, biar dengan siapa juga. Hatinya belum pernah tercuri oleh wanita. Tadinya ia sangka bahwa ia cinta kepada Lian Hwa, tapi kemudian ternyata bahwa. Perasaannya terhadap gadis itu hanya cinta kasih seorang kakak terhadap adiknya sendiri, tak mungkin ia mencintanya sebagai seorang kekasih. Kini adiknya itu mendapat jodoh. Seorang pemuda yang gagah perkasa seperti Chin Hon, tentu saja ia sangat girang. Laut, kau pergilah ke Gulok Tsung, selidiki baik-baik siapa yang naik ke Hang Lai San membantu Pek Lian kau. Ada seorang kawan kita sudah menjaga di situ, tapi ku khawatir ia akan menemui celaka jika terlihat oleh orang-orang Pek Lian kau. Aku dan Lo Eng Hiong hendak pergi mencari bantuan, karena pikirannya penuh dengan Lian Hwa, maka Chin Hon tidak memperhatikan kata-kata Tiam Pek dan tidak bertanya kemana perginya Ang Lian Lai Yap, tapi ia tidak kuasa membuka mulut karena malu. Terpaksa ia pergi menuju ke Gulok Tsung untuk melaksanakan tugasnya. Di kampung itu ia menyewa kamar dalam rumah penginapan Cian Lok, satu-satunya rumah penginapan yang ada di kampung itu. Kamarnya berada di ujung belakang. Maka mulailah ia memasang metode dan memperhatikan para tamu. Ia dapat melihat nama-nama para tamu di buku daftar, dengan pura-pura mencari teman. Ada dua nama yang mencurigakan hatinya. Seorang bernama Makyeliang dan seorang lain bernama Xiaohan. Ia curiga karena Makyeliang datang dari Kenglem dan Xiaohan dari daerah selatan. Mengapa dua orang yang bertempat tinggal sejauh itu datang ke sini? Malam itu Chinhon meloncat ke atas genteng dan mengintai ke dalam kamar Makyeliang, tapi kamar itu kosong. Pada waktu itu kentongan peronda kampung berbunyi 12 kali. Chinhon heran melihat keadaan begitu sunyi karena tadi jelas terdengar olehnya suara kaki menginjak genteng. Suara itulah yang membuat ia meloncat keluar dari kamarnya. Ia lalu meloncat ke atas kamar Xiaohan, tapi baru saja menginjak genteng bagian itu, dari jendela Xiaohan meloncat keluar seorang berpakaian hitam yang disesul oleh seorang berbaju putih. Pengejar berbaju putih itu berlari sambil membentak. Bangsa terendah jangan lari Chinhon kaget mendengar suara ini, tapi berbareng ia merasa girang sekali, karena ia mengenal suara ini bukan lain adalah suara anglian lihiap. Hampir saja ia memanggil, tapi tiba-tiba ia ingat akan hubungannya dengan gadis itu dan rasa malu mencegah mulutnya yang sudah terbuka hendak memanggil namanya. Ia melihat orang yang dikejar oleh Lian Hwa itu gerakannya cukup gesit dan larinya cepat, tapi Lian Hwa mengejar dengan secepat tenaga pula hingga sebentar saja kedua orang itu telah lenyap dari pandangan. Chinhon merasa khawatir akan keselamatan Lian Hwa, karena ternyata mereka yang berkejar-kejaran itu menuju ke Bukit Hang Lai San, Sarang Pek Lian Kau. Maka ia pun segera meloncat dan lari cepat mengejar pula. Ketika ia mengejar sampai di kaki bukit, ternyata Lian Hwa telah dapat mengejar lawannya dan mereka sedang bertempur dengan hebat. Melihat Lian Hwa dapat mengurung dan mendesak lawannya dengan sinar pedangnya, hati Chinhon agak lega. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang Hwesyo berdiri di bawah pohon menonton pertempuran itu dan melihat lawan Lian Hwa terdesak, Hwesyo itu memungut sebuah batu kecil lalu menyambit ke arah Lian Hwa. Tapi baru sampai di tengah jalan, batu itu tertumbuk oleh lain batu hingga menerbitkan suara dan kedua batu jatuh ke tanah. Hwesyo itu cepat berpaling dan memandang kepada Chinhon dengan marah. Bangsat kecil, majulah ia menantang dan memalangkan tongkat besinya di depan dada. Chinhon mencabut pedangnya dan meloncat ke depan Hwesyo itu lalu menyerang. Tangkisan tongkat menunjukkan bahwa lawannya bertenaga besar juga, tapi Chinhon terus mendesak dengan hebat. Tiba-tiba ia mendengar Lian Hwa berteriak, Aya dan gadis itu roboh pingsan. Chinhon menahan nafas dan meloncat ke arah lawan Lian Hwa, tapi Hwesyo itu menghalanginya. Lawan Lian Hwa mengebut-ngebutkan sapu tangan yang tadi dipakai untuk membuat Lian Hwa pingsan, lalu tertawa bergelak-gelak. Sute, tahan bangsat kecil itu dulu, aku hendak bawa bunga ini ke atas gunung untuk dihadiahkan kepada TWA Suheng. Chinhon terkejut sekali, karena ia maklum bahwa penjahat itu adalah Anggau Tatek Lian Kau dan sudah tahu bahwa Lian Hwa yang berpakaian sebagai laki-laki itu adalah wanita yang menyamar. Ia tahu pula maksud jahat orang itu, maka dengan kertak gigi pusatkan perhatiannya kepada pedangnya lalu percepat gerakannya. Beberapa kali pedangnya berkelebat dan tiba-tiba lawannya menjerit keras karena tongkatnya terpotong berikut lengan kirinya. Melihat lawannya tak berdaya lagi, Chinhon segera mengejar penjahat yang memondong tubuh Lian Hwa dan sedang lari ke bukit itu. Ternyata penjahat itu dapat lari cepat, tapi karena Chinhon sedang marah dan gemas, pula karena penjahat itu harus memondong tubuh Lian Hwa, sebentar saja Chinhon dapat mengejarnya dan hanya berada beberapa tombak di belakangnya. Sementara itu mereka telah mendekati tempat penjagaan pertama dari Pek Lian Kau. Chinhon maklum bahwa jika penjahat itu sudah melewati tempat penjagaan akan sukar baginya untuk menolong Lian Hwa karena ia harus menghadapi lawan-lawan baru. Maka karena terburu-buru, ia merogoh sakunya, mengeluarkan bunga teratai merah itu dan mengayunkan lengannya. Bunga teratai itu meluncur cepat ke arah betis lawan dan dengan keras sekali menusuk betis penjahat yang memondong Lian Hwa hingga orang itu berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur. Sementara itu, Chinhon sudah memburu ke depannya dan sekali tendangnya membuat orang itu terlempar beberapa kaki jauhnya dan tak bergerak, pingsan. Lian Hwa yang tadi dipondong dan ikut jatuh tersungkur tampak tak bergerak bagaikan mati. Chinhon lupakan perasaan malu. Ia menubruk gadis itu dan menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil menangis. Lian Mui. Lian Hwa, tapi Lian Hwa tetap berbahtak bergerak dengan kedua mati, tertutup. Dari tempat penjagaan turun dua orang membawa golok. Melihat kedua kawan yang terluka dan rebah merintih-rintih itu, kedua penjahat itu lalu lari ke arah Chinhon dengan golok terangkat. Chinhon yang merasa bingung dan marah segera berdiri dan sekali berkelebat, tubuhnya telah berada di depan kedua penjaga itu. Mana kedua penjaga kasar itu dapat melawan Chinhon? Biarpun hanya bertangan kosong, Chinhon sekali gebrak saja dapat menendang seorang sehingga remuk tulang kakinya dan yang seorang pula ia ketok hingga putus sambungan tulang pundaknya. Setelah merobohkan lawannya, Chinhon memondong tubuh Lian Hwa dan lari turun gunung. Tiap tiga langkah, ia memanggil nama Lian Hwa. Tiba-tiba Lian Hwa bergerak perlahan-lahan. Segera Chinhon membaringkan tubuh Lian Hwa di atas rumput dan ia pergi mengambil air anak sungai yang mengalir di dekat situ. Dengan sehelai sapu tangan ia membasai muka Lian Hwa. Kini wajah Lian Hwa yang tadi tampak pucat sudah mulai merah lagi. Tiba-tiba Chinhon teringat sesuatu dan ia berlari meninggalkan Lian Hwa menuju ke tempat pertempuran tadi. Empat orang penjaga yang baru saja turun dari bukit dan sedang menolong kawan-kawan mereka, melihat kedatangan Chinhon segera ramai-ramai mengepung tapi Chinhon kembali mengamuk hingga dalam beberapa jurus saja. Empat penjaga yang tadinya datang dengan maksud menolong orang-orang luka itu kini mereka sendiri rebah merintih-rintih dengan tulang putus dan kepala bengkat. Setelah merobohkan semua lawannya, Chinhon mengambil perhiasan teratai merah yang masih menancap di betis penjahat yang menjatuhkan Lian Hwa tadi, karena sebenarnya hanya untuk itulah ia datang kembali. Lalu sebelum meninggalkan tempat itu, lebih dulu ia berkata kepada lawan-lawannya yang menggeletak malang melintang di atas tanah. Hai kalian penjahat-penjahat pekelian kau. Karena mengingat hari ini belum sampai saatnya pertempuran yang telah dijanjikan, maka aku mengampuni jiwamu sekalian. Biarlah ini menjadi pelajaran bagimu agar kalian jangan terlalu sewenang-wenang dan bersimera jalala melakukan segala kejahatan. Seakan-akan dunia ini tiada orang yang akan berani melawan dan menumpasmu. Kemudian secepat terbang ia kembali ke tempat di mana Lian Hwa berbaring. Ia bingung sekali melihat Lian Hwa masih diam tak bergerak. Dirabah-rabahnya kening gadis itu dan dipegangnya pergelangannya. Tapi keningnya tidak terasa panas dan pergelangan tangannya berdetik biasa. Chinhon merasa heran dan makin bingung. Gadis ini terang sekali telah menahan nafas menghadapi pertempuran yang hebat dan mencium bau racun yang memabukan dari sapu tangan penjahat itu. Bagaimana kalau sampai Lian Hwa mati karena ini? Chinhon makin bingung, belum pernah selama hidupnya ia merasa bingung seperti ini. Hampir ia menangis dan memanggil-manggil nama tunangannya. Sebenarnya Lian Hwa telah semenjak tadi sadar dari pingsannya. Gadis ini timbul kenakalannya karena gembira. Ia sengaja diam saja untuk menggoda Chinhon dan melihat sikap pemuda itu. Kini melihat kesedihan dan kebingungan Chinhon, ia merasa kasihan. Tiba-tiba Chinhon yang masih memegang lengan gadis itu merasa bahwa lengannya terpegang pula oleh tangan yang halus dan ia mendengar suara yang halus merdu berkata, Koko, jangan bingung, aku tidak apa-apa. Chinhon memandang ke bawah dan heran melihat wajah Lian Hwa tersenyum malu-malu sambil memandangnya dengan metu setengah terkatuk. Untuk sesaat Chinhon mempererat pegangan tangannya pada lengan Lian Hwa, tapi ia ingat bahwa ia sejak tadi memegangi lengan orang, maka cepat-cepat ia menarik kembali tangannya dan wajahnya terasa panas bagaikan terbakar karena malunya. Lian Hwa bangun duduk dan menundukkan kepala. Lian, kau, terkena racun penjahat itu. Baiknya kau cepat datang menolong, Koko, ketika tadi melihat kau mengejarnya, aku sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda baju putih itu adalah engkau. Bukankah dahulu pernah kau berjumpa dengan aku dalam pakaian seperti ini dulu lain lagi, kau dulu menjadi seorang pemuda sastrawan, sedangkan sekarang menjadi pemuda pendekar mereka mulai merasa biasa dan lenyap perasa malu dan sungkan. Hanya sewaktu-waktu bila tanpa sengaja mati mereka saling memandang, maka menjalarlah warna merah di wajah masing-masing dan selalu Lian Hwa menundukkan muka lebih dulu, tapi diam-diam ujung matanya mengerling. Lama juga mereka duduk di atas rumput dan mereka agaknya lupakan maksud mereka di situ, akan keadaan sunyi di sekeliling, dan lupakan segala galanya. Sinar bulan mulai selam karena terhalang oleh Mega Putih. Lian Moi, ini perhiasanmu. Semenjak dulu ku simpan saja, padahal aku tak berhak, mengapa tidak berhak, Koko? Memang dulu ku tinggalkan dengan maksud, dengan maksud supaya kau menyimpan, yaitu, kau menyimpan untukku, supaya, supaya, apa? Supaya kau takkan melupakan aku, dada Chinhon berdebar keras, jantungnya seakan-akan menari-nari dan berloncat-loncatan dalam melongga dadanya. Jadi kalau begitu, Lian Hwa semenjak perjumpaan pertama itu telah ada hati padanya? Rasa terharu menghapus semua rasa malu-malu. Ia memegang lengan Lian Hwa dan berkata perlahan. Dan semenjak itu, Lian Moi, semenjak kau pergi itu, teratai merah inilah yang menjadi penawar rindu hatiku. Aha, kau bohong, Koko dan dengan tersenyum Lian Hwa bangun berdiri, tapi Chinhon menarik lengannya hingga ia terduduk kembali. Tenaga tarikan itu membuat ia terduduk dekat sekali dan karena mesranya pegangan tangan Chinhon, ia menyandarkan kepalanya di bahu pemuda itu. Lian, bilanglah, bagaimana pendapatmu tentang pedangku itu? Sukakah kau kepada pedang itu dan, Koko, bagaimana dengan engkau? Sukakah kau kepada, teratai merah dan pedangku pula Chinhon mengangguk-angguk? Di dunia ini tak ada yang lebih kusuka daripada itu, lama mereka berdiam diri tak bergerak hingga mereka dapat mendengar bunyi detik jantung masing-masing. Kemudian Lian Hwa berkata dalam bisikan, Koko, tahukah kau bahwa telah dua kali aku merasa, cemburu padamu hingga aku jadi membenci mu Chinhon dapat menduga bahwa yang dimaksudkan tentu Giyokli, tapi ingin mendengar kekasihnya membuat pengakuan sendiri, maka ia menggelengkan kepala. Pertama aku merasa cemburu padamu ketika kita ditawan oleh dua Nikowri kelenteng dulu itu. Kedua kalinya, yakni ketika-ketika kau menolong anak pangeran si Chowah itu, kau maksudkan Giyokli semuimu Lian Hwa tertawa. Ya, sekarang ia menjadi sumoiku. Aku harus minta maaf padanya, dan tahukah kau bahwa aku pun pernah merasa cemburu padamu Lian Hwa mengangkat kepalanya dari bahu Chinhon dan memandang pemuda itu dengan heran. Mega penghalang bulan telah pergi dan bulan memancarkan cahaya penuh ke wajah Lian Hwa hingga tak habis kagumnya matu Chinhon mengagumi wajah yang cantik, kulit muka yang halus, matu yang bening dan lebar bagaikan matu burung hong, dan tiada habisnya hidungnya menikmati harum yang membuatnya berdebar, yang keluar dari rambutnya yang hitam itu. Kau cemburu, koko? Siapa yang membuatmu cemburu? Chinhon berdehem perlahan, ia merasa terlanjur bicara. Aku cemburu kau dengan N.Y.O. Tuako Iih, ada-ada saja kau ini. N.Y.O. Tuako telah menjadi kakakku sendiri. Tahukah kau, aku katanya mirip dengan adik perempuannya yang telah meninggal dunia. Kau kejam sekali menuduhnya, karena itu, maka untuk menebus kedosaanku itu, aku hendak mencoba menjodohkan dengan Giyokli, kedua mat celian Hwa memancarkan cahaya gembira. Bagus. Baik sekali. Aku akan membantumu, koko demikianlah dengan gembira dan bahagia. Taruna dan remaja itu bercakap-cakap di atas rumput di bawah bulan yang tinggal separoh. Kemudian mereka berjalan menuju ke kampung Guloksun sambil bergan dengan tangan. Berhari-hari mereka melakukan penyelidikan dan pengawasan. Mereka kini bekerja dengan hati-hati sekali sehingga dapat menghindarkan segala bentrokan dengan orang pek, Lian Kau. Ternyata dalam beberapa hari itu, hanya ada tiga orang yang naik ke bukit Hang Lai San, dua orang Hwa Sio dan seorang Tosu yang bermuka merah. Pada hari ke-12 dari bulan yang telah ditetapkan untuk pertandingan itu, berturut-turut datang N.Y.O. Tiyang Pek, Kong Sin Ek, Hwat Hong Hwa Sio, Pek Siong Tosu, Lui Sio Tojin wakil dari Kunlun Pai. Pada hari ke-13 datanglah berturut-turut Song Chuling dan Guat Liang Tojin. Mereka semua beramai-ramai berkumpul dalam kelenteng tua yang telah disiapkan oleh N.Y.O. Tiyang Pek. Pada sore harinya datanglah bala bantuan yang diundang oleh Tiyang Pek, yakni Bia Win Su Tai, seorang pendeta wanita kawan baik Kam Hang Chai, dan dua orang bala bantuan yang didatangkan oleh Kong Sin Ek, yaitu sepasang naga dari Tifli bernama Ong Su dan Ong Lu, dua orang Hiap Kek yang telah menggemparkan dunia perselatan dengan permainan tombak mereka. Song Chuling tak berhasil mengundang seorang pun, dan semua orang bernapas lega ketika Guat Liang Tojin memberitahukan bahwa ia berhasil menghadap supeknya yaitu Beng San Sian Su, dan setelah menceritakan duduknya segala hal. Supek yang sudah lepas tangan dari urusan dunia itu janji bahwa beliau hendak datang melihat-lihat dan sedapat mungkin menolong mereka jika menghadapi bencana. Demikianlah, pada malam ke-15, jam 9 malam, ketika bulan Purnama telah naik tinggi, semua orang tersebut berangkat beramai-ramai mendaki Hang Lai San menuju ke sarang Pek Lian Kau. Malam itu sungguh terang. Tak sedikit pun awan menjadi penghalang bagi Seng Ratu Malam membanggakan cahaya bumi. Di bukit Hang Lai San sedikit angin pun tiada, seakan-akan Seng Angin ikut prihatin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang berkepandaian tinggi di puncak bukit. Itu keadaan sunyi sepi, seekor jangkerik pun tak berani berkerik, agaknya mereka tahu bahwa sebentar lagi akan banjir darah merah menakutkan sehingga siang-siang mereka telah mengungsi ke lain daerah Haman. Sepuluh orang terkemuka di kalangan Kang O, dua belas dengan Chin Hon dan Lian Hwa, berjalan dengan tenang mendaki bukit. Ketika mereka tiba di tempat penjagaan pertama, para penjaga di situ berdiri merupakan barisan di kanan-kiri dengan golok dilintangkan di dada, memberi jalan kepada para tamu dengan sikap menghormat sekali. Demikian pun di tempat penjagaan kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka tentu mendapat bantuan orang luar biasa hingga bernyali besar dan tidak mengganggu perjalanan kita ke sarang mereka, Guat Liang Tojin berbisik kepada N.I.O. Tiampek. Chin Hon mendengar ini merasa betapa seluruh aurat tubuhnya menjadi tegang, belum pernah ia menghadapi pertempuran yang dapat dibayangkan betapa dasyatnya ini. Sebenarnya, semua orang yang sedang naik ke bukit itu, kecuali Kong Sin Ek yang masih enak-enak menenggak arak sambil berjalan, diliputi ketegangan. Ketika mereka sampai di tembok penjagaan ke-9 dan yang terakhir, di depan pintu gerbang tembok ini yang terbuka lebar, berdiri beberapa orang menyambut mereka. Pihak Pek Lian Kau yang menyambut ini adalah Bong Chu Sian Jin Ketua Pek Lian Kau, di kanannya berdiri Kim Eng Si Dewi Cabul, di sebelah kirinya berdiri Hai Sin Tosu, Hang Su Ketua Kwe I Coapai yang ternyata belum mampus dan rupa-rupanya telah dapat disembuhkan luka berat di pundaknya, dua orang hosyo yakni Beng Beng Hosyo dan Beng Leng Hosyo dari cabang Tiaw San Pai yang terkena bujukan juga, dan seorang Tosu metu satu yaitu Kim Pin Tosu dari gunung Liang Kek San. Tosu ini metu kanannya telah buta, tapi metu tunggalnya yang sebelah kiri bersinar-sinar bagaikan bintang pagi. Melihat di situ tidak ada Lan Buen Yang Ni yang si iblis perempuan kepalan dewa, Guat Liang To Jin bernapas lega. Sebagai orang tertua, ia menjadi pemimpin rombongannya dan sambil menjurah kepada para penyambut. Cui yang terhormat, kami telah datang memenuhi undangan Cui, selamat datang, selamat datang Wong Chu Sian Jin berkata sambil tertawa. Silakan masuk ke tempat kami yang buruk buat Liang To Jin dengan kawan-kawannya memasuki sarang pek Liang Kau dengan berani. Di gedung yang besar dan megah itu ternyata telah dipersiapkan untuk menyambut mereka. Beratus lilin besar menerangi ruangan mengalahkan cahaya bulan di luar gedung. Sebuah meja panjang dan lebar dipasang di tengah ruang depan dan lebih dari 30 buah kursi mengitari meja itu. Silakan duduk saudara-saudara yang mulia demikian. Bong Chu Sian Jin mempersilahkan tamu-tamunya dengan senyum masih menghias mukanya yang seperti boneka. Tanpa ragu-ragu lagi guat Liang To Jin mengambil tempat duduk, diturut oleh semua kawannya. Mereka tak gentar sedikit juga walaupun mereka melihat betapa puluhan orang yang berpakaian seragam, yakni dengan gambar bunga teratai putih di dada masing-masing, mengepung gedung itu dengan senjata lengkap. Pihak cuan rumah yang terdiri dari tujuh orang itu pun mengambil tempat duduk di meja itu, menghadapi para tamu. Pelayan-pelayan wanita yang cantik-cantik dan muda-muda datang berlari-larian sambil membawa tempat arak, dan segala macam masakan yang masih mengebulkan asap dan yang menghamburkan bau sedap memenuhi ruangan. Bong Chu Sian Jin berdiri dan memperkenalkan kawan-kawannya kepada para tamu. Bong Chu Sian Jin lalu mempersilahkan tamu-tamunya makan dan minum seadanya. Nanti dulu, Bong Chu Chu Ye Wu. Makan dan minum adalah urusan kecil. Mari kita selesaikan urusan besar lebih dulu. Sebulan yang lalu kau undang kami datang pada malam hari ini. Nah, kami sudah datang, apakah kehendakmu Bong Chu Sian Jin tertawa keras? Ah, semangatmu benar-benar masih seperti anak muda, Guat Liang. Kau ingin tahu maksudku mengundang kalian? Selain ingin menjamu minum arak, juga hendak minta penjelasan mengapa kalian selalu mengganggu kami, dan kalau perlu kami hendak menagih hutang-hutangmu beberapa jiwa orang anggauta kami, itukah kehendakmu? Bagaimana dengan jiwa beratus rakyat yang menjadi korban para anggautamu? Tanya Guat Liang dengan suara tenang. Bong Chu masih tertawa. Ia menuang arak wangi dalam cawanya lalu minum itu dengan sekali tenggak. Kau orang tua usilan sekali, masih suka ikut campur urusan orang lain. Yang kami basmi rakyat pemberontak, rakyat yang jahat, untuk membela yang benar, Hem, Bong Chu, ucapanmu yang kosong ini hanya dapat digunakan untuk memujuk para anggautamu dan membodohi mereka yang tak berferpikiran saja. Semua ang-hiong tahu belaka bahwa kau dan kawan-kawanmu tak lain hanya penjilat-penjilat rendah yang menghianati bangsa dan negara sendiri untuk dapat mengeduk harta benda dan kemuliaan. Kalian bukan lain adalah anjing-anjing kaisar boan yang telah melupakan asal lusul leluhur dan nenekmu yang sendiri, tutup mulutmu yang lancang itu Hai Sintosu membentak marah. Hektometer, kau juga menjadi kaki tangan pek, kalian kau? Kalau saja suhumu masih hidup, atau kalau saja suhumu masih hidup, belum tentu kau akan tersesat seperti sekarang ini. Aha, adu mulut hanya laku perempuan, mulut diadakan untuk makan minum, bukan untuk diadu. Minum saja dulu, nanti mau berkelahi boleh saja, terdengar Kong Sinek berkata menjela dan ia sambar guci arak di atas meja terus diminum habis. Louis Syoktau Jin wakil dari Kunlun Tai berdiri dari kursinya. Ia menjura kepada semua orang dan berkata, Pinto datang ini atas undangan NIOT yang Pek Tai Hiap yang kami kenal lama sebagai seorang pendekar muda yang banyak melakukan perbuatan baik. Maka undangan itu diterima oleh ketua kami dan Pinto mewakilinya datang ke sini. Tapi bukan sekali kali kami dari pihak Kunlun Tai hendak mencampuri urusan kalian hanya kami mengingat bahwa kita sekalian adalah orang-orang Kang Ou yang berarti masih segolongan pula, maka kami harap sedila kiranya Cui memandang muka kami dan menghapuskan saja perselisihan paham yang tak berarti ini. Tak tahukah Cui bahwa pengaruh asing sedang berusaha keras untuk mengadu dombakan parang hiong di kalangan Kang Ou Nah, itulah kata-kata yang sehat menyambung buat Liang To Jin. Tapi agaknya Louis Syoktau sendiri belum tahu bahwa yang berusaha mengadu domba kita adalah Kaisar Boan dan bahwa Pek Lian Kau justru adalah kaki tangan Kaisar. Bagi kami, tidak ada perlunya kami mencampuri urusan Pek Lian Kau. Biar Pek Lian Kau mempelajari agama dan kepercayaannya sendiri, biar andai kata mereka ini hendak menjilat-jilat Kaisar asing. Tapi, bila mereka sudah mulai berani menganggu rakyat jelata, hal ini tak dapat kami biarkan saja. Asal Pek Lian Kau suka berjanji bahwa mulai saat ini tidak akan mengganggu rakyat, dan juga asalkan Bong Chu suka mengembalikan pedang pusaka kerajaan Beng Tiau kepada kami karena ia tidak berhak atas pedang itu, kami akan pergi dari sini dan akan menghabiskan perkara sampai di sini saja, Louis Syoktau Jin memandang kepada Bong Chu Sian Jin dengan girang. Nah, Pinto rasa permintaan buat Lian Kau ini cukup pantas dan mudah dilaksanakan. Bukankah Bong Chu Kau Jutakan keberatan untuk berjanji agar selanjutnya Anggau Tape Lian Kau tidak menganggu rakyat jelata? Dan Pinto rasa soal pedang pusaka kerajaan Beng Tiau, tak patut diributkan dan diserahkan saja kepada kuat Lian Kau, Hektometer, kau ini pendamai macam apa? Janganlah pura-pura menjadi pendamai tapi bertindak berat sebelah. Kalau kau mau membantu kuat Lian, terus terang sajalah, kami tidak takut Louis Syoktau Jin menjadi marah. Ia mengangkat kursi yang didudukinya tadi dan membenturkan kursi kayu itu pada kepalanya. Terdengar suara keras dan kursi itu pecah berkeping-keping. Dasar aku yang bodoh, yang tak tahu diri. Pantas saja kuat Lian Kau dan semua hohan datang menyerbu ke sini, tak taunya pek Lian kau seperti ini isinya. Tapi ketua kami tidak memperkenankan aku ikut campur, maka biar aku yang bodoh dan tak tahu diri pergi saja. Pendek tatua itu segera menganggu kepada semua orang dan sekali berkelebat tubuhnya sudah mencelat keluar dan berlari turun gunung. Hahaha, orang macam itu jadi pendamai. Eh, kuat Lian kalau pihakmu takut, lebih baik tidak usah datang ke sini. Buat apa dibawa-bawa baduk seperti itu? Sebenarnya ia takut berkelahi dan mendapat kepala benjol, maka ia berlari pergi dengan seribu macam alasan. Hahaha, Bongcu. Tak perlu banyak bercakap angin. Bagaimana, bisakah kau memenuhi dua permintaanku itu? Atau, akan kita teruskan saja kah permusuhan ini? Eh, betul-betul kau ini orangnya tua tapi hatinya muda. Segala apa ingin buru-buru saja. Sabarlah, kawan. Kau mengajukan dua tuntutan. Tapi dengarkan dulu tuntutan kami. Kau sendiri tahu bahwa si jahat Ong Loon adalah musuh kami, bahwa ia sudah banyak hutang jiwa dan sebelum kami dapat menagihnya, ia telah keburu mampus. Sekarang buruknya, Ang Lian Lih Yap si setan kecil ini, mengikuti jejak gurunya dan memusuhi kami pula dibantu oleh Wee Tian Kim Hong. Maka kami minta supaya kamu menyerahkan dua setan itu kepada kami. Tentang yang lain-lain yang telah bentrok dengan KWI Coapai dan orang-orang kami, biarlah itu kami anggap sebagai salah paham kecil saja. Chin Hong dan Lian Hwa saling memandang dengan senyum tertahan. Tiba-tiba terdengar Kong Sin Ek tertawa bergelak-gelak dan melempar guci arak yang telah kosong ke atas meja. Aiee A. Memang tuan rumah liai sekali. Baru saja menghabiskan dua guci arak wangi yang harganya hanya beberapa tsel saja, sekarang sudah minta dibayar teratai merah dan burung Hong. Di dunia ini mana ada aturan seperti itu ia berdiri dan menggerak-gerak kedua lengannya lalu membuka baju luarnya. Orang-orang di pihak pelian kau yang telah mengenal dewa arak ini tahu bahwa baju luar itu adalah senjatanya yang lihai, maka mereka ini pun bersiap sedia dengan tangan meraba-raba gagang senjata. Keadaan menjadi tegang, semua memandang uat yang mengepul dari masakan di atas meja yang belum terjamah itu. Cuilah suhu sekalian, tiba-tiba terdengar suara anglian lihiap yang merdu dan nyaring, Bong Cu Sian Jin tadi minta kami berdua, seakan-akan kami berdua adalah barang-barang yang tidak berjiwa dan mudah diminta begitu saja ia mengering ke arah Chin Hon dan pemuda itu yang mengerti maksudnya mengangguk perlahan. Kalau memang dia menghendaki kami berdua, biarlah dia mencoba menawan dan mengalahkan kami. Atau, barangkali Bong Cu Sian Jin Raja Siluman Pek Lian Kau ini gentar dan tidak berani menandingi anglian lihiap dan hoi ee Tian Kim Hong, kedua musuhnya itu merah buka Bong Cu Sian Jin mendengar ucapan gadis ini, tapi ia dapat menekan perasaannya dan tersenyum mengejek. Gadis yang cerdik ini pernah bertempur dengannya bersama-sama dengan Chin Hon, dan pada waktu itu memang keadaan mereka berimbang, bahkan ia harus mengakui bahwa sepasang taruna remaja itu memang merupakan tandingan yang sangat berat. Sebenarnya tak usah ia merasa jerih terhadap mereka berdua ini, tapi ia harus berlaku hati-hati karena pihak lawan bukanlah orang-orang yang lemah, terutama Guat Liang To Jin, Seng Chuling, Kong Sien Ik dan yang lain-lain. Bahkan N.I.O.T. Yang Pek Yang Muda itu pun tidak boleh dibuat gagabah karena pemuda itu adalah murid dari Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai. Melawan kamu berdua bukanlah pekerjaan berat, katanya kemudian, tapi ini adalah tidak adil. Masa aku harus memburong sendiri permainan ini? Aku harus memberi kehormatan kepada yang lain-lain dulu. Hayo jangan banyak mengobrol yang bukan-bukan. Bagaimana penyelesaiannya? Kau mau berdamai, boleh asal memenuhi permintaan Buat Liang Toyu, atau kau mau menyelesaikan dengan kepalan dan senjata? Hayo, jangan buang-buang waktu dengan sia-sia, Kong Sien Ik berkata. Haha, tamu-tamuku sungguh orang-orang gagah dan bernafsu. Mari, mari, mari kita pergi ke tempat yang khusus untuk itu, semua tamu yang tinggal 11 orang mengikuti pihak cuan rumah yang menuju ke Lian Butia, yakni ruang tempat bermain silat. Ruang ini letaknya di belakang menghadapi sebuah taman yang penuh bunga dan sangat luas. Juga di ruang silat dan taman bunga itu, selain sinar bulan, ratusan lilin dipasang menerangi seluruh tempat. Di empat sudut Lian Butia terdapat rak tempat senjata yang penuh dengan 18 macam senjata. Di pinggir ruangan itu tersedia bangku-bangku dan semua orang menduduki bangku-bangku itu yang dipasang berjajar. Cuan rumah dan kawan-kawannya di sebelah kiri dan para tamu duduk di sebelah kanan. Nah, guat liang. Rupa-rupanya di antara kita tidak ada persesuaian paham, maka persoalan ini harus diselesaikan secepat mungkin melalui urat dan kepalan. Baiknya diatur begini. Jika pihakmu kalah, kami hanya minta kepala Ang Lian Li Hiap dan Hoi E Tian Kim Hong. Yang lain-lain, kalau belum mampus dalam pertandingan, boleh pulang, guat liang tojin tersenyum. Kalau pihakmu yang kalah, kami tidak menghendaki kepala orang, hanya minta pedang pusaka kerajaan dan janjimu untuk membubarkan gerombolan penjahat yang berkenok agama. Lian Kau ini, Bong Chu Sian Jin menepuk tangan dan dari dalam keluarlah delapan orang dengan senjata lengkap. Mereka ini adalah jagoan-jagoan dari golongan muda yang dipimpin oleh teolog sendiri. Kini di pihak cuan rumah terdiri dari lima belas orang jagoan, belum dihitung para penjaga yang berjumlah puluhan dan kesemuanya memiliki kepandaian yang tak dapat dikata rendah. Setelah menenggak arak dari guci yang selalu tergantung diinggangnya, Kong Sin Ek berseru keras dan sambil meloloskan bajunya yang diputar-putar di tangannya, ia meloncat ke tengah-tengah ruang silat sambil menantang, biarlah kumulai saja. Hayo orang pekelian kau siapa yang sudah bosan hidup dari pihak pekelian kau? Seorang jagoan muda bernama Bu Ansai menerima tantangannya. Bu Ansai bersenjata golok besar dan segera kedua orang itu mulai bertempur. Tapi ternyata Bu Ansai sekali-kali bukan, lawan Kong Sin Ek yang pun tua tapi gagah perkasa. Baju luarnya berputar mendatangkan angin menderu-deru dan menjadi keras kaku bagaikan pentungan besi, hingga golok Bu Ansai setelah bertempur beberapa jurus saja kena tersapu dan terpental jauh dan ujung senjata luar biasa dari Kong Sin Ek menghantam pundak Bu Ansai sehingga remuk tulangnya. Orang-orang pekelian kau menggotong pergi Bu Ansai yang rebah pingsan, dan seorang tinggi besar berwokan menggantikan Bu Ansai menyerang Kong Sin Ek. Si tinggi besar ini bersenjata toya kuningan dan tenaganya besar, tapi ilmu silatnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Kong Sin Ek, sehingga dalam 15 jurus saja kembali senjata Kong Sin Ek yang hebat telah menyapu kaki si tinggi besar itu hingga terlepas sambungan lututnya. Ia digotong pergi sambil merintih-rintih. Hi, Bong Chu! Apakah tidak lebih baik tak sendiri saja yang maju? Jangan majukan orang-orang tak berguna, kasihan Kong Sin Ek mengejek sambil memutar-mutar baju luarnya yang ternyata merupakan senjata yang ampuh sekali itu. Bong Chu mulai marah, tapi dari pihaknya loncat keluar Beng Deng Hoshu yang bersenjata sebuah kebutan dan pedang. Melihat gerakan Kue Leong Hoan Sin atau siluman naga jumpalitan yang dilakukan dengan gesit itu, Kong Sin Ek berlaku hati-hati. Ia tadi telah diperkenalkan dan ia telah mendengar bahwa Beng Deng Hoshu adalah orang kedua dari cabang Tiaw San Pai yang terkenal dengan ilmu silat Sian Chiu Kuan Im atau Dewi Kuan Im tangan seribu ciptaan cabang itu. Beng Deng Hoshu maklum akan kelihayan senjata Kong Sin Ek, Maka ia menggunakan kebutannya untuk menangkis dan berbarang mencoba menyabet dan memutuskan baju luar itu dengan pedangnya. Mereka berputar-putar dan bertempur lebih dari 50 jurus, tapi keadaan mereka berimbang. Pada suatu saat ketika Kong Sin Ek dengan gerakan topan mengamuk kilat menyambar mengayun bajunya menghantam ke arah kepala Beng Deng Hoshu, Lawannya ini menggunakan kebutan di tangan kiri membelit ujung baju. Mereka mengerahkan tenaga tapi kedua senjata itu seakan-akan menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Beng Deng Hoshu tidak menyanyiakan kesempatan baik ini, ia mengayun pedang di tangan kanannya menusuk leher Kong Sin Ek. Tapi si Dewa Arak tak kurang gesit, ia miringkan kepala dan ketika pedang lewat dekat kulit lehernya, ia mengulur tangan kiri dan menangkap pergelangan tangan kanan Beng Deng. Beng Hoshu cepat menggunakan kaki kanan menendang, sedangkan saat itu Kong Sin Ek dengan tiba-tiba melepaskan baju luar dari pegangannya dan melayangkan pukulan keras dengan tangan kanan itu ke pundak lawan. Maka ia tidak keburu berkelit dari tendangan Beng Deng Hoshu. Hampir berbareng jatuhnya tendangan dan pukulan itu. Kong Sin Ek yang tertendang iga kanannya terpental jauh dan jatuh pingsan, sedangkan Beng Deng Hoshu terkena pukulan Cian Kin Lat atau pukulan Seribu Kati dari tangan Kong Sin Ek, jatuh terjengkang dan muntahkan darah segar. Chin Hon dan Nyeo Tiang Pek segera menolong Kong Sin Ek dan menggotongnya ke tempat Guat Liang Tojin yang segera memeriksanya. Guat Liang yang pandai ilmu obat-obatan, menyatakan bahwa tulang igainya patah dan paru-parunya mendapat geletaran hebat, tapi tidak membahayakan jiwanya. Ia menggunakan jari tangan menotok jalan darah mengurangi rasa sakit, lalu memasukkan dua butir pil ke dalam mulut Kong Sin Ek. Sementara itu, dari pihak Pek Lian Kau keluar Beng Leng Hoshu, Su Heng dari Beng Beng Hoshu yang dijatuhkan Kong Sin Ek tadi. Berbeda dengan Sutenya, Beng Leng Hoshu bersenjata tombak panjang. Dari pihak Guat Liang Tojin keluarlah Huat Kong Hoshu Su Heng dari Ang Lian Lian Hiap yang bersenjata tongkat. Huat Kong adalah murid tersayang dari Hun Beng Sian Susute dari Ong Lun, maka tentu saja kepandainya pun tidak lemah. Pula karena sejak puluhan tahun ia menjadi seorang pertapaan yang benar-benar membersihkan batinnya hingga untuk bertahun-tahun ia pantang membunuh, maka tenaga batinnya menjadi kuat hingga luakangnya dengan otomatis pun naik tingkatnya. Namun Beng Leng Hoshu jauh lebih liai daripada Sutenya dan permainan tombaknya adalah yang disebut Engkau Heng Chiyohuat atau ilmu tombak lima anasir yang mempunyai perubahan-perubahan luar biasa. Kedua Hoshu ini bertempur sampai ratusan jurus, tapi akhirnya tombak Beng Leng Hoshu dapat dibikin terpental dan terlepas dari tangannya hingga Beng Leng Hoshu yang tidak diserang terus mengerti bahwa lawannya tidak mau melukainya. Maka ia menjurah sambil berkata malu, Hwat Kong Suhu sungguh murah hati. Pin Cheng mengaku kalah, teolog dengan marah meloncat ke tengah menghadapi Hwat Kong Hoshu. Ku dengar kabar bahwa kau adalah murid dari Hun Beng Supek, ingin aku membuktikan sendiri. Majulah, kepala gundul Hektometer, murid tersesat kata Hwat Kong yang masih tersenyum dan tidak menjadi marah karena hinaan itu. Tapi sebelum ia bergerak, lebih dulu Anglian Lih Yap melesat dari tempat duduknya dan berdiri menghadapi teolog. Suheng, mengasolah, biarkan semua imu bereskan anjing hina ini teolog pernah merasai kelihayan Anglian Lih Yap, maka ia merasa serba salah. Mau mundur, malu kepada semua orang, hendak melawan merasa tidak kuat. Tapi sebagai laki-laki ia pantang mundur menghadapi lawan apapula lawan seorang gadis muda, maka dengan nekat ia memutar pedangnya. Lian Hwa memang benci sekali melihat teolog, maka sekali pedang Kong Hwa kiam berkelebat, teolog telah terdesak mundur. Pedang pemuda itu hanya dapat menangkis saja, sedangkan Lian Hwa, makin besar semangatnya. Ia menyerang dengan tipu-tipu mematikan dan pada saat teolog agak terdesak sehingga penjagaannya terbuka, Kong Hwa kiam menyambar ke arah lambungnya. Hai Sin Tosu berseru keras dan meloncat dengan pedang di tangan hendak menolong muridnya, tapi tiba-tiba bayangan seorang pemuda berkelebat dan menghalang di depannya. Ternyata Chin Hon dengan Sian Leong kiam di tangan telah mencegatnya sambil berkata, jangan main keroyokan, satu lawan Sabtu sementara itu pedang Lian Hwa telah berhasil merobohkan teolog. Melihat muridnya terluka, Hai Sin Tosu marah sekali. Ia menjerit sambil menerjang kepada Chin Hon dengan pedangnya. Serangannya hebat dan berbahaya sekali karena ia mainkan tatmo kiam hoat. Dan diseling dengan Lian Gie Kiam Hoat dari cabang butong, permainan pedang campuran ini telah ia yakinkan puluhan tahun sehingga amat lihai. Tapi Chin Hon berlaku tenang dan mainkan ilmu pedang Hwe Liong Kiam Sud yang luar biasa dasyatnya. Ilmu pedang tunggal ciptaan Beng San Sian Su ini memang luar biasa. Tiap tangkisan selalu dibarengi gerakan membabat atau menusuk, pendeknya tidak ada tangkisan yang sifatnya hanya membela diri. Tiap tangkisan itu adalah merupakan awal sebuah serangan berbahaya. Gerakan cepat lawan dimatikan dengan serangan kilat. Tusukan-tusukannya berbahaya dan kuat sekali karena selain menggunakan tenaga sendiri, juga meminjam tenaga lawan ketika menangkis serangan. Sudah tentu Hai Sin Tosu merasa bingung dan terdesak. Terpaksa untuk kedua kalinya ia mengakui kehebatan lawan yang masih muda ini. Pada jurus ke-110, Chin Hon mengeluarkan gerakan istimewa yang jarang ia keluarkan, yakni Hong Eliong Tok Sui atau naga terbang menyambar air. Ujung pedangnya menukik ke bawah dan bergerak-gerak ke kiri kanan membingungkan lawan. Hai Sin tak kuasa menangkis karena gerakan Chin Hon ini dibarengi tendangan kaki yang dilayangkan susul-menyusul. Pendeta itu hanya menunjukkan seluruh perhatiannya kepada kedua kaki Chin Hon dan berkelit sambil menangkis, maka ujung pedang Chin Hon sudah melayang dekat sekali. Tiba-tiba terdengar suara lian HWA, Koko, awas belakang dan berbareng dengan suara itu Chin Hon mendengar suara angin berdesir dari belakangnya. Ia menarik kembali pedangnya yang telah mendekati dada Haisin Tosu, lalu menyabatkan pedang itu ke belakang tubuhnya. Tapi berbareng dengan itu, secepat kilat tangan kirinya meluncur menghantam dada Haisin. Gerakan ini cepat sekali dan tidak terduga, maka terdengar suara buk dan Haisin berdiri tegak seperti patung dan menggigit bibirnya. Kemudian ia jatuh terjengkang, rebah terjengkang dengan kaku. Sementara itu Chin Hon membalikan tubuh dengan cepat untuk menghadapi penyerangnya yang ternyata bukan lain adalah si Dewi Cabula Kim Eng. Perempuan cantik ini memegang pedang di tangan kanan dan sapu tangan hijau di tangan kiri. Awas sapu tangannya, koko, kembali Lian Hwa berteriak, tapi Chin Hon hanya tersenyum saja. Sedangkan kuat Lian Tojin berkata kepada Lian Hwa. Jangan khawatir. Chin Hon sudah menyimpan sebutir pil penawar hawa beracun dalam mulutnya. Ini, kau pun harus menyimpan sebutir dalam mulutmu, karena iblis-iblis itu selalu menggunakan racun. Lian Hwa menerima sebutir pil merah dan masukkan itu ke dalam mulut. Rasanya manis dan baunya harum dan sedap sekali. Kembali ia menengok ke arah kekasihnya yang sedang bertempur. Kim Eng bukanlah lawan Chin Hon. Sebentar saja perempuan itu terdesak dan sibuk menangkis serangan-serangan Chin Hon yang hebat. Tiba-tiba Chin Hon mencium bau wangi tanpa merasa pusing seperti dulu. Melihat sapu tangan wasiatnya tidak menjatuhkan lawan, Kim Eng terkejut sekali. Ia berseru keras dan tiba-tiba, dari ujung pedangnya yang menangkis pedang Chin Hon, melayang tiga buah jarum beracun ke arah leher Chin Hon. Baiknya Chin Hon berlaku awas dan pendengarannya tajam. Ia melihat jarum berkelebat lalu cepat menundukkan kepala sehingga jarum-jarum itu melayang di atas kepalanya. Chin Hon marah sekali dan ia memutar pedangnya dengan gemas hingga Kim Eng hampir tidak kuat menahan lagi. Pada saat itu, dari pihak pealian kau keluarlah kekpin Tosu si metu satu. Tosu ini begitu sampai di belakang Kim Eng, segera menggunakan kedua tangannya. Ujung baju kanan digerakan menangkis pedang Chin Hon dan tangan kirinya membetut Kim Eng ke belakang. Mundurlah, nona, biarkan loho main-main dengan hoeetian Kim Hong sebentar, tapi nyeo tiyampek meloncat menggantikan Chin Hon. Biarlah aku menerima pengajaran dari lo suhu, katanya. Metu kikpin yang hanya sebelah itu memancar ke wajah tiyampek. Hektometer, hektometer. Pantas Kang Lem Tai Hiap Kam Hang Chai mempunyai murid segagah ini. Sudah lama aku mendengar nama besar Kam Hang Chai, tapi belum pernah mendapat kehormatan mencoba kesaktiannya. Kini kau muridnya yang hendak melawanku, bagus. Majulah, anak muda, Chin Hon terpaksa mundur ketika Nyeo tiyampek menggantikannya tadi dan ia berdiri di pinggir. Ia melihat tosu itu menggerak-gerakan tangan dan menggulung lengan bajunya ke atas sampai di sikunya. Chin Hon yang memperhatikan lengan tosu yang kurus kecil itu, tiba-tiba terkejut melihat kedua lengan itu berwarna merah ke hitam-hitaman. Selaka, imam ini adalah ahli angsi ciu atau tangan pasir merah, pikirnya. Ia merasa khawatir sekali karena ia cukup maklum akan kelihayan tangan yang sudah terlatih menjadi sepasang tangan yang selain kuat bukan main, juga sangat jahat itu. Tapi tiyampek kelihatan tenang saja. Chin Hon tidak tahu bahwa Nyeo tiyampek telah digembleng oleh Kam Hang Chai sehingga memiliki ilmu menguatkan urat dan kulit lengannya yang disebut lengan bubuk perak. Untuk memiliki ilmu kesaktian ini, latihannya digunakan bubuk perak halus dan digosok-gosokkan di kedua lengan. Latihan ini dilakukan terus-menerus sampai bertahun-tahun sehingga kalau sudah meresap betul-betul kedua lengan itu selain kuat juga berani digunakan menangkis senjata tajam ataupun senjata beracun. Kipin tosu berseru, awas kepalan dan mulai membuka serangan. Tiyampek berkelip dan membalas memukul. Luakang dari pemuda ini sudah hampir menyamai gurunya sendiri, maka dapat dibayangkan betapa hebat pukulannya. Kipin melihat pukulan tiyampek demikian kerasnya, segera mengerahkan tenaga tangan pasir merahnya menangkis, plak dan kedua lengan mereka tergetar karena hebatnya pertemuan tenaga yang saling membentur ini. Kipin merasa girang karena ia menduga bahwa lengan pemuda itu pasti terkena racun tangannya. Tiyampek seakan-akan tidak merasa apa-apa dan terus menyerang dengan gerak tipu sioklui kikting atau petir menyambar atas kepala. Kipin bertelit ke samping dengan gerakan lohbe yaitu gerakan membalik sambil kakinya terayun memutar menjadi tendangan tantuhie. Tapi tiyampek meloncat ke samping dan menyambar pula dengan pukulan sian jincilo atau dewa tunjukkan jalan, dengan dua jari tangan ia menusuk leher lawan. Kipin menangkis tusukan dan balas memukul dada dengan tangannya yang lihai. Tiyampek tahu bahwa tenaga pukulan ini sedikitnya mempunyai kekuatan seribu kati, tapi ia sengaja mencoba tenaga lawan dan menyampok lengan itu sekuat tenaga. Sekali lagi dua tenaga raksasa bertemu dan kini keduanya terhuyung ke belakang. Bagus Kipin Tosu berseru memuji dan kini taulah ia bahwa tiyampek mempunyai tangan yang berisi juga dan tidak takut kepada tangan pasir merahnya. Maka ia memperhatikan lengan lawannya yang samar-samar mengeluarkan cahaya berkilau warna putih bagaikan perak, hingga ia terkejut dan berlaku hati-hati. Setelah saling menyerang lagi, Kipin Tosu mengubah gerakan-gerakannya dan kini ia menggunakan pukulan Engjiao Kang, yakni pukulan kuku Garuda. Ilmu silat ini dilakukan dengan sepuluh jari tangan terbuka merupakan kaki Garuda hendak mencengkeram. Tenaga cengkeraman ini hebat sekali, karena biarpun kayu keras kalau tercengkeram bisa hancur berkeping-keping. Apapula kulit daging biasa yang lunak. Tapi tiyampek yang sudah banyak pengalaman dapat menghadapinya dengan sikap tenang. Ia menggunakan ilmu silat hokun dan gerakan-gerakannya menjadi tenang dan lemas bagaikan burung hal hendak terbang. Biarpun lemas tapi ia lincah sekali dan pukulannya mengandung tenaga besar. Berpuluh-puluh jurus mereka berkelahit tapi belum juga dapat menjatuhkan lawan. Tiyampek merasa penasaran dan segera ia mengeluarkan kepandayan simpanannya, yakni ilmu silatangin ribut. Benar saja, kecepatan yang ia gunakan dalam melakukan serangan ini membuat kikpin yang hanya bermata satu menjadi pusing. Mereka berdua berputar-putar cepat dan tahu-tahu kikpin berteriak dan terlempar dua tombak lebih, tapi jatuhnya masih berdiri tegak. Aku mengaku kalah, katanya dengan wajah pucat. Tiyampek menjura dan napasnya agak terengah-engah. Sebenarnya, baru saja ia berhasil menotok dada lawannya yang tidak dapat menangkis pula tapi yang mengerahkan tenaga dalam untuk membentur totokan ini, namun tetap saja pendeta itu terluka di sebelah dalam, sedangkan Tiyampek, yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga, menjadi lelah sekali. Melihat kekalahan-kekalahan di pihaknya, para pengurus muda dari Pek Lian Kau menjadi marah dan dengan seruan keras, lima orang maju dengan senjata di tangan. Tiyampek, biarpun sudah lelah, melihat mereka maju pedangnya dan siap menghadapi mereka. Tapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, M.I.O. Tai Hiap, mengasolah dan Bia Win memutar pedangnya. Juga Ong Su dan Ong Bu, sepasang naga dari Titli, tak senang mereka melihat pihak Pek Lian Kau hendak mengeroyok, segera maju dengan tangan memegang tombak. Maka bertempurlah lima orang Pek Lian Kau itu melawan Bia Win Sutai dan kedua orang saudara Ong. Tapi biarpun jumlah mereka banyak, pengurus-pengurus pekelian Kau itu tidak dapat menandingi Bia Win, Ong Su dan Ong Bu. Lebih-lebih Bia Win Sutai, pedangnya berkelebat ke sana-sini dan sebentar saja lengan seorang lawan terbabat putus. Empat orang kawannya segera mengeluarkan senjata rahasia dan dengan berbareng mereka menyambrit. Delapan buah piau beracun melayang ke arah Bia Win Sutai dan kedua naga itu. Masih lebih baik kiranya kalau orang-orang Pek Lian Kau itu tidak menggunakan senjata rahasia, karena Bia Win Sutai adalah seorang ahli MD atau senjata rahasia yang terkenal. Sekali ia berseru nyaring tubuhnya bergerak ke kanan-kiri dan dari delapan senjata Bia Win itu, lima telah berada di tangannya sedangkan yang tiga telah dapat disampok jatuh oleh kedua naga dari Titli. Ini, makan senjatamu sendiri, kata Bia Win Sutai dan ia mengayunkan kedua tangannya. Empat piau melayang ke arah empat orang Pek Lian Kau tadi, dan yang sebuah lagi melayang cepat ke arah Bong Cusian Jin. Ketua Pek Lian Kau ini dengan perlahan menggunakan kebutannya menyabet dan piau itu terpukul jatuh. Tapi di antara empat orang, hanya dua orang yang dapat berkelit dengan bergulingan, sedangkan yang dua orang lagi tidak keburu berkelit sehingga dada masing-masing tertancap piau sendiri. Racun piau itu jahat sekali, karena segera tubuh mereka menjadi biru dan mereka rebah tidak berkutik lagi. Bong Cusian Jin marah sekali. Ia meloncat, keluar dari ruang itu ke dalam taman. Guat Lian kalau kau berani, ikutlah aku mengapa tidak berani Guat Lian menjawab dan meloncat mengejar. Chin Hon dan yang lain-lain merasa khawatir kalau Guat Lian Tojin mendapat celaka oleh tipu muslihat Ketua Pek Lian Kau itu, segera berloncatan menyusul. Di tengah-tengah taman bunga itu ternyata ada sebuah telaga kecil penuh bunga teratai. Tapi bunga-bunga yang terapung di atas air itu agaknya memang diatur karena jarak dari yang satu kepada yang lain tepat dua kaki jauhnya. Benar saja, ketika diperhatikan, ternyata di bawah tiap bunga dipasangi ujung tombak yang runcing sekali. Tapi Bong Cusian Jin dengan gerakan burung kepinis sambar capung, meloncat ke tengah telaga dan kaki kirinya menginjak setangkai bunga. Sebetulnya bukan bunga yang diinjaknya, tapi ujung sebuah tombak. Maka dapat dibayangkan betapa tinggi ginkangnya, karena orang dengan kepandayan yang belum tinggi mana berani meloncat dan berdiri di atas ujung tombak yang runcing. Aha, baru bisa begini saja kau sombong, dan tahu-tahu sehabis berkata begini, Song Chuling, sudah berada di atas sebuah ujung tombak pula. Guat Lian Tojin tidak keburu mencegah tindakan berbahaya ini. Ia maklum bahwa walaupun Song Chuling memiliki ginkang yang tak usah menyerah kalah dari Bong Chu, namun kepandayan silatnya masih lebih rendah daripada ketua Pek Lian Kau itu. Song Chuling, kau antar kematianmu kata Bong Chu Sian Jin mengejek. Tapi Song Chuling sudah mengayun tangannya sambil berseru, awas piau dan dua buah piau berkeredepan melayang dari kedua tangannya, sebuah menyambar leher Bong Chu dan sebuah lagi menyambar kakinya. Bagus kata Bong Chu yang segera meloncat ke belakang dan pindah ke atas teratai lain, tapi segera ia mengayunkan tangannya membalas. Sebuah pelor hitam menyambar dada Song Chuling yang dapat berkelit dengan baik pula. Rasakan ini bentak pula nyonya tua itu dan ketika kedua tangannya terayun, 6 buah piau menyambar 2 ke arah tubuh Bong Chu, 2 lagi ke sebelah kiri dan 2 buah ke sebelah kanan Bong Chu Sian Jin. Menghadapi serangan piau yang luar biasa dan berbahaya ini, Bong Chu memperlihatkan kepandayannya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat berkelit, maka ia menggunakan kebutannya menyabet sehingga kedua piau yang mengarah tubuhnya dapat dipunahkan. Sedangkan piau yang menyambar di kanan kirinya didiamkan saja. Berbareng dengan itu Bong Chu Sian Jin menggerakkan kedua tangannya dan 4 butir pelor melayang ke arah Song Chuling. Nyonya tua ini mengandalkan ginkangnya yang luar biasa. Ia meloncat ke atas dan berjumpalitan dengan gerakan naga sakti bermain di awan, dan ia berhasil mengelit 4 pelor itu. Tapi sebelum kakinya dapat turun ke atas ujung tombak, tiba-tiba melayang lagi 4 buah pelor. 2 pelor menuju ke tubuhnya dan yang 2 menggempur ujung tombak sehingga ujung tombak yang sedianya menerima kaki Song Chuling, kini menjadi patah. Serangan ini betul-betul berbahaya, karena biarpunyonya itu dapat menghindarkan diri dari sambaran pelor, namun sukar baginya untuk turun, karena ujung tombak yang hendak diinjak telah lenyap. Tapi Song Chuling benar-benar mempunyai kepandayan ginkang yang mengagumkan sekali. Ia berhasil berkelit hingga 2 buah pelor melewati pinggir tubuhnya ketika kakinya turun, tiba-tiba ia melihat ujung tombak itu dipatahkan oleh lawan, maka ia menyentakan tubuhnya hingga kedua tangannya terulur ke depan dan dapat mencapai ujung tombak di depannya, lalu dengan tenaga luakangnya ia menekan ujung tombak itu dengan tangan hingga tubuhnya melayang lagi ke atas, untuk kemudian turun perlahan di atas tombak lain. Bagus benar ginkang bubongcu memuji, tapi kini ia berada dekat dan menyerang dengan pedangnya. Song Chuling menangkis dengan pedang dan membalas menyerang. Sebenarnya dalam hal ilmu pedang, bongcu siang jen masih lebih tinggi dari nyonya tua itu, tapi Song Chuling benar-benar memiliki ginkang yang hebat hingga dengan mengandalkan kegesitan dan kelincahannya, ia masih dapat mengimbangi permainan pedang lawannya. Nyonya itu berkelebat ke sana kemari di atas ujung-ujung tombak sehingga merupakan seekor kupu-kupu terbang bermain-main di atas setian banyak bunga terapai itu, diserang dan terbungkus oleh sinar pedang bongcu siang jen yang cepat, bagaikan olah menyambar. Tiba-tiba bongcu siang jen membentak, roboh dan tangannya melepaskan barang hitam yang menyambar ke arah pundak Song Chuling. Ketika nyonya itu membacok barang itu dengan pedangnya, tiba-tiba barang itu meledak dan dari dalamnya menyambar berpuluh-puluh piau dan pelor besi ke arah Song Chuling. Tentu saja nyonya itu terkejut sekali dan dengan gugup mumbul ke udara tapi karena serangan senjata mujijat itu tidak tersangka-sangka datangnya dan dalam jumlah yang banyak, tidak urung sebuah piau menancap di kaki Song Chuling. Nyonya itu merasa kakinya panas sekali dan kepalanya pening, maka dari atas terjatuh ke bawah dengan kepala lebih dulu. Semua kawannya mengeluarkan suara kaget, lebih-lebih Ang Lian Lian Hiap yang cepat bergerak hendak meloncat menolong, tapi Nona itu ditahan Chin Han. Jangan khawatir, kata pemuda itu. Ketika Lian Hwa memandang ke arah gurunya, ternyata Song Chuling biarpun sudah terluka dan terkena racun piau itu, ia masih dapat mengumpulkan tenaganya. Ketika tubuhnya melayang jatuh, ia mengulurkan tangan kanannya dan dapat memegang ujung tombak sebelum tombak itu memakan dirinya, kemudian dengan mengerahkan tenaga terakhir ia mengayunkan tubuhnya hingga melayang ke pinggir. Ia turun di dekat kawan-kawannya dengan terhuyung-huyung dan pingsan dalam pelukan Lian Hwa. Guat Lian Tojin cepat memeriksa. Ia terkena racun, tapi jangan takut. Beri makan pil ini yang mencegah menjalarnya racun dalam darah, Lian Hwa menerima pil itu dan memasukkan ke dalam mulut gurunya. Awas tiba-tiba tiangpek dan Chin Han berteriak hampir berbareng dan dari jurusan kiri taman itu datang menyambar ratusan anak panah ke arah mereka. Chin Han dan kawan-kawannya cepat menggunakan pedang menangkis hujan anak panah itu. Bong Chu jangan berlaku curang teriak Guat Lian Tojin. Tapi hanya terdengar suara Bong Chu tertawa seram dan tiba-tiba dari jurusannya melayang enam buah barang hitam seperti yang tadi digunakan untuk menyerang Song Chu Ling. Jangan tangkis Guat Lian Tojin memberi ingat kawan-kawannya tapi terlambat. Ong Su dan Ong Wu yang merasa marah sekali melihat kecurangan lawan, menggunakan tombaknya menusuk barang itu yang meledak hebat dan dari dalamnya menyambar puluhan senjata rahasia beracun. Sebenarnya barang hitam itu adalah bungkusan senjata-senjata rahasia yang dipasangi per dan jika pecah maka obat peledak yang dipasang di dalamnya akan meledak dan per-per bekerja hingga setian banyak senjata beracun di dalamnya akan dilontarkan keluar ke segenap penjuru. Ong Su dan Ong Wu mencoba berkelit, tapi sia-sia. Ong Su terkena senjata piau beracun pada lehernya dan sebuah pelor besi runcing menghantam paha Ong Wu. Bahkan Pek Suong Tosu yang berada dekat dengan dua saudara Ong ini terkena juga oleh sebuah piau yang menancap di punggungnya. Ketiga orang ini sebentar saja merasa pening dan panas tubuhnya, lalu tak tertahan lagi mereka jatuh pingsan. Sibuk juga kuat Liang Tojin menolong mereka dengan pilnya anti-racun itu. Sementara itu, Ching Hon, Lian Hwa, dan Tiang Pek dengan marah sekali loncat mengejar Bong Chu. Ketua Pek Lian Kau itu melihat hasil senjata rahasia yang dilepasnya tadi tertawa bergelak-gelak. Tapi segera ia tidak dapat melanjutkan tawanya ketika tiba-tiba tiga bayangan cepat berkelebat dan tiga buah pedang tajam bergerak menyerangnya. Ia angkat kebutannya menangkis. Biarpun Bong Chu Sian Jin memiliki kepandayan tinggi dan karena kini ia menggunakan kebutan di kiri dan tasbeh di tangan kanan, senjata yang aneh yang sangat berbahaya sekali, Namun di keroyok tiga ahli pedang tingkat tinggi ini, ia menjadi sibuk juga. Tadi ketika melawan Song Chu Ling, Bong Chu Sian Jin menggunakan pedang, karena sebenarnya ia segan mengeluarkan tasbehnya. Tasbeh ini selain merupakan senjata yang sangat tampuh darinya, juga merupakan barang perhiasan yang jarang terlihat dan tak ternilai harganya, karena terbuat daripada 49 buah mutiara yang besar dan indah. Tapi kini menghadapi tiga orang pemuda-pemudi ini, terpaksa ia gunakan kebutan dan tasbehnya. Biarpun demikian, masih saja ia sangat terdesak. Ia hendak mengeluarkan senjata rahasianya yang berbahaya, tapi Chin Hon bertiga tidak memberi kesempatan kepadanya. Tiba-tiba Bong Chu Sian Jin menyemburkan mulutnya dan hawa hitam keluar dari mulut menyambar ke arah lawan-lawannya. Chin Hon bertiga cepat berkelit, dan saat ini digunakan oleh Bong Chu Sian Jin unkuk meloncat melarikan diri. Kejar Tiang Pek, memberi komando dan mereka cepat mengejar. Kembali Bong Chu Sian Jin terkurung. Beberapa orang anak buahnya mencoba membantu, tapi baru beberapa gebrak saja mereka dengan mudah dapat dirobohkan oleh tiga pedang yang lihai. Pada satu, saat Bong Chu Sian Jin menggunakan kebutannya menangkis ujung pedang Tiang Pek yang menusuk leher, Chin Hon berbareng lian hawa gunakan pedang menyerang ke arah dadanya. Tidak ada jalan lain bagi Bong Chu Sian Jin selain menggunakan tasbehnya untuk menangkis. Tapi kali ini agaknya lian hawa dan Chin Hon sudah bersatu pikiran, karena tanpa berunding dulu mereka dengan gerakan berbareng telah robah jurusan pedang mereka terus menyabet ke arah tasbeh. Dua pokiam yang tajam dan ampuh dengan berbareng menyabet tasbeh itu sehingga kawat baja yang meronce mutiara itu tidak kuat menahan. Kawat itu putus sehingga mutiara 49 butir itu terlepas dari ikatan dan jatuh ke atas tanah, tersebar ke kanan-kiri. Bong Chu kaget sekali. Ia memutar kebutannya, mengeluarkan angin menderu-deru untuk sesaat ketiga lawannya terpaksa mundur dan menjaga diri dengan pedang mereka. Bong Chu meloncat jauh ke belakang dengan maksud melarikan diri, tapi ketiga lawannya sambil berseru, siluman tua, jangan lari terus mengejar. Sementara itu Kim Eksi Dewi cabul dengan dibantu oleh Hang Su Ketua KWI Coapai, mengeroyok kepada Biao Win Sutai karena kuat liang sedang sibuk menolong kawan-kawannya yang terluka oleh senjata beracun. Biao Win Sutai melawan sekuat tenaga, karena kedua lawannya itu memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Guat liang melihat Biao Win terdesak, segera membantu hingga kini kedua lawan itulah yang terdesak hebat. Berkali-kali Kim Eng melepas piau beracun dan saput tangannya yang mengandung hawa memabukan itu dikebut-kebutkan, tapi Guat liang hanya tertawa mengejek saja. Belum juga 15 jurus mereka berkelahi, Guat liang tojin dan Biao Win Sutai berhasil merobohkan Kim E dan Hang Su. Bong Cu dengan sibuk sekali melayani tiga pengejarnya dan ia mulai mengeluarkan keringat dingin. Berkali-kali ia melepaskan benda hitam yang menjadi senjata rahasianya, mereka tidak mau menangkis hanya menggunakan kesebatan mereka berkelip. Pada saat Bong Cu sudah terdesak hebat hingga ketika tiga ujung pedang menyambarnya, ia berteriak ngeri dan tak berdaya menghindarkan diri lagi. Tapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring, tenanglah, Sute berbareng dengan itu N.I.O.T. Yang Pek, Ching Hon, Lian Hwa merasa betapa ujung pedang mereka tertahan oleh sesuatu yang panjang bagaikan ular tapi yang mengandung tenaga besar sekali. Kemudian benda panjang itu berbunyi tar, tar, tar dan menyambar ke arah mereka. Tiga pendekar muda itu terkejut sekali, karena ternyata benda itu adalah sebuah cambuk panjang yang digerakkan dengan luar biasa dan yang pada saat itu dengan sekaligus dapat menyerang mereka dengan tiga sabetan. Mereka menangkis lalu meloncat mundur. Ternyata yang menolong Bong Cu Sian Jin dan menyerang mereka adalah seorang pendeta wanita berambut panjang. Tangan kiri pendeta, wanita itu memegang kebutan putih, tangan kanan. Memegang cambuk panjang dan di punggungnya terikat sebuah pedang. Pakaian Niko itu dari sutra biru. Rambutnya yang panjang di kehuang dua dan tergantung di atas bahunya. Sungguh pun usianya tidak kurang dari 70 tahun, namun sepasang matanya yang jeli dan raut mukanya yang halus membayangkan bahwa di waktu mudanya ia tentu merupakan seorang wanita yang cantik sekali. Tapi sayang, matanya yang jeli itu, mengeluarkan sinar yang kejam dan kerut wajahnya membayangkan watak pemarah. Pada saat itu, Guat Liang To Jin dan Diao Win Suta yang telah berhasil menjatuhkan Kim Eng dan Hang Su, datang pula di situ dan siap membantu kawan-kawannya. Hektometer, jadi kaukah yang menjadi biang peladinya Niko itu mengerling kepada Guat Liang To Jin dengan sudut matanya. Niang-niang pertimbangkan dulu duduknya persoalan. Sutemu mendirikan pelian kau sih tidak ada sangkut pautnya dengan pintu, tapi ternyata sutemu telah tersesat dan menjadi penjilat Kaisar Boan, kata-kata ini diputus oleh suara tawalan Buen Yang-niang yang merdu dan nyaring bagaikan suara ketawa seorang gadis cantik. Guat Liang, kau sudah tua tapi masih suka usilan sekali. Mau mencampuri urusan orang lain apakah rugimu kalau suteku bersekutu dengan Kaisar Suci? Kaisar Suci, balaskan sakit hatiku. Perkumpulanku diobrak-abrik, kawan-kawanku banyak yang terbunuh mati oleh mereka ini, kata Bong Cu Sian Jin bagaikan seorang kanak-kanak ingin dimanja. Hektometer, kalian mengandalkan kepandayan sendiri dan menganggap tidak ada orang lain yang berani menghalangi tindakanmu yang sewenang-wenang, Sien Kun Molilan Buen Yang-niang menegur lagi. Niang-niang, dengarkan dulu, Guat Liang To Jin membantah, Pinto tidak suka mencari permusuhan. Tapi Pinto sebagai seorang pembela kebenaran, tidak mungkin Pinto dan kawan-kawan para hohan ini memangku tangan dan diam saja melihat betapa Bong Cu Sian Jin dan kawan-kawannya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat, mengandalkan pengaruh para dorna keparat dan Raja Lalim untuk melakukan pemerasan terhadap rakyat jelata yang lemah, Guat Liang, jangan memutar balikan duduknya perkara. Pernahkah aku mengganggu kalian? Tapi dapatkah kau memungkiri bahwa ketika masih hidup, si jahatong lun selalu memusuhi perkumpulanku? Berapa banyak jiwa anggau tapi, liang kau yang telah dibunuhnya teriak Bong Cu Sian Jin. Ya, karena kamu dan kawan-kawanmu adalah musuh rakyat, dan Ong Lun adalah pembela rakyat, jawab Guat Liang To Jin. Bong Cu Sian Jin menjadi marah dan meloncat menerjang ke arah Guat Liang To Jin dengan pedangnya. Guat Liang menangkis dan segera mereka bertempur hebat.